Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Zao Official dengan saya Bang Zah. Dan di video kali ini gue mau kasih kalian sebuah informasi di mana ada sebuah platform yang isinya tuh bakal memudahkan kita sebagai pioner untuk mengakses bermacam-macam APPS dari Pi Network. Seperti Pi Chain Mall, Pi Toko, Pi Togo, Pi Exchange, dan beberapa APPS dari Pi Network lainnya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat bantu tekan tombol like, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Zah mengupload video. Seperti biasa, sebelum lanjut, kita bumper dulu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, aplikasi ini tuh bernama IQ.com. Jadi kita masuk aja lewat Pi Browser, silahkan teman-teman masuk ke Pi Browser-nya atau tonton dulu video ini hingga selesai, abis itu baru kalian ikutin tutorial ini. Setelah Pi Browser kalian kebuka kayak gini, pada kolom pencarian, teman-teman tinggal ketikan aja alamatnya seperti ini. https.2.2.2.2.2.2.2.i.q.com. slash fillings, ya seperti ini. Terus tekan enter atau cari. Maka kita akan dibawa ke halaman Pi Fillings. Ini aplikasi Pi Fillings ini sebenarnya, sebuah aplikasi yang dibuat untuk merangkum semua APPS-nya Pi Network. Teman-teman bisa lihat, ada Pi Chain Mall, ada Pipet, ada Pi NFT, Pi Webinar, Pi Lottery, Pi Ecard, World of Pi, Pi Game, Match Pi, semua yang berbau tentang Pi. Ada lebih dari 50 APPS yang ada di sini, teman-teman bisa lihat, mulai dari Pi Barter Mall, Express Pi, Pi Hub, Pi Trade Center, dan masih banyak lainnya. Termasuk toko Pi juga ada di sini, dimasukkan ke Pi Fillings. Kemudian di bagian bawah masih ada lagi Pi Bridge, Pi Connect, Pi Care, Pi Scroll. Ada juga platform berita seperti BSC News, kemudian Newsway, di mana kedua platform ini, belakangan ini tuh sering mengangkat tema tentang Pi Network. Jadi dimasukin juga di sini, kawan-kawan. Pokoknya banyak sekali aplikasi yang berkaitan dengan Pi Network, teman-teman bisa akses sendiri nanti ya. Teman-teman bisa review sendiri dan cek-recek aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian di bawahnya ada about tentang Pi Fillings ini. Ada juga website Whitefavor. Kemudian kontak Telegram dari pembuat aplikasi ini. Abis itu aplikasi ini juga bakal launching di Google Play Store dan juga App Store. Tapi tadi Bang Zah udah cek, ternyata belum. Mungkin ini baru akan, kawan-kawan ya. Sekarang kita bakal coba buka aplikasinya, teman-teman ya. Walaupun misalnya ini nggak kebuka semua di video kali ini, mungkin di beberapa video ke depan kita akan akses satu persatu dari semua aplikasi ini. Bang Zah kasih contoh, kita coba masuk ke Pai Chain Mall. Nah, kita tinggal klik aja satu kali, jangan dipendam, maka kita akan dibawa ke halaman Pai Chain Mall. Ini sama aja sih kayak kita masuk di aplikasi resminya. Ini juga resmi, tetapi di sini tuh dikumpulin semua biar mempermudah pioner mengakses beragam aplikasi yang berkaitan dengan Fai Network. Seperti di sini, kita tinggal langsung login aja dan akses aplikasinya. Nggak usah khawatir, ini aman dan resmi. Begitu pun juga dengan pipet, Fai NFT, Fai Webinar, Fai Lottery, Fai Eckart, semuanya sama. Tinggal kita klik aja, maka kita akan dibawa ke aplikasinya. Intinya ini tuh sebuah platform yang mengumpulkan semua APPS-nya Fai Network, sehingga teman-teman itu nggak usah bingung buat cari-cari aplikasinya lagi. Tinggal akses satu aplikasi seperti ini, diklik terus kita akan dibawa ke halaman yang kalian inginkan. Bang Zah kasih contoh lagi, misalnya kita masuk ke Pai Hub. Tinggal klik aja satu kali, jangan dipendam, maka kita akan dibawa ke aplikasinya. Nah, ini kita udah dibawa ke aplikasi Pai Hub. Di sini Note Phone, mungkin servernya sedang sibuk. Kita coba lagi di aplikasi yang lain, kawan-kawan. Kita coba di aplikasi Pai Brush. Nah, kita dibawa ke aplikasi Pai Brush, di mana ini tuh kalian bisa akses langsung aplikasinya dengan aman, tanpa harus khawatir apakah ini phishing atau scam. Seperti kemarin yang sempat ada Pai apa ya? Pai Facebook kayak gitu ya. Pas Bang Zah telusurin, eh ternyata itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama Fai Network. Oke, kita kembali ke halaman utama dari Pai Filling. Nah, kayaknya video ini bakal kepanjangan kalau harus Bang Zah akses semuanya satu per satu. Kalian bisa riset dan review sendiri aplikasinya. Semoga video ini bermanfaat. Dan, oh ya, Bang Zah kasih tau, banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih Bang Zah jarang upload belakangan ini? Karena Bang Zah tuh pengen upload dengan sesuatu yang memang berguna dan bermanfaat untuk teman-teman Fioner. Bukan cuma nyampah dan nyepam doang dengan konten Pai Network. Bang Zah tuh pengen setiap kali Bang Zah upload itu memang ada informasi yang aktual yang bisa saya sampaikan atau ada informasi yang akurat atau bermanfaat serta mengedukasi teman-teman Fioner Network. Jadi, gue memilih nggak upload daripada cuma nyampah dan nyepam doang dengan modus angin surga. Karena gue anti yang namanya angin surga. Kita berbicara dengan data dan fakta saja. Oke, kawan-kawan. Ini aja untuk review dari aplikasi Fifee Links ini. Tetap semangat, tetap bersabar karena setiap proyek itu punya mekanisme dan aturan yang harus dilewati sebelum benar-benar resmi diluncurkan. Jadi, kita tetap harus bersabar memantau proyek ini hingga selesai, hingga berhasil. Semoga indah pada waktunya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa.